Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Balam Cubes Dan di video kali ini kita akan nge-review rubik yang harganya cukup menarik Ini gak sampai 15 ribuan, namanya rubik magic cube SLY Nah ini tuh sebenernya bukan merek rubik yang populer Tapi ini ada di toko mainan-toko mainan terdekat yang mungkin bisa kalian jumpai ya Di dekat rumah kalian Nah ini juga udah ada di toko Balam Cubes kalau kalian mau beli Harganya lumayan murah, jadi gak sampai 15 ribu Ini rubik yang menurut saya lumayan juga buat pemula gitu loh Kita buka dulu, kita unboxing Oke, rubiknya dibungkus plastik, jadi lumayan juga, lumayan niat ya brandnya Walaupun cuma plastik kayak gini doang Cuma ini lumayan buat melindungi pelumas yang ada di dalam rubiknya Dan sebenernya rubik ini ada versi white base dan black base ya Cuma yang saya review kali ini adalah versi white base-nya Terus sekedar info, buat kalian yang ngeliat rubik ini Keliatannya mengkilap banget gitu dan keliatan mulus Nah rubik ini tidak menggunakan stiker guys Jadi bisa dibilang stikerless ya Tapi rubik ini menggunakan warna cat Cat atau print ya Saya gak tau juga, mungkin di pabriknya bisa jadi ini di print Karena kalau dilihat dari hasil cetaknya disini lumayan rapih Kalau misalnya di sablon Saya kurang ngerti juga ya, kira-kira hasilnya bisa serapih ini atau enggak Intinya untuk warnaannya lumayan oke Cuma dia bahannya dari cat atau print Oke, untuk dimensinya rubik ini punya dimensi yang lumayan pas di tangan Ini sekitar 56mm tapi lebih sedikit Ini di samping saya ada rubik Yushin Little Magic yang V2M Yang sebelumnya pernah saya review Dan ini rubik 3x3 Magic Cube SLY Sebenarnya kalau dari namanya emang gak populer Tapi menurut saya ini oke juga sih Recommended untuk rubik di harga di bawah 15.000 Salah satu pesaingnya Moyu Meitong Cuman ya ada fitur yang mungkin ada yang suka ada yang enggak Dari segi warnanya Nah sekarang kita cobain putarannya Kita cobain Apa ya Ya turning biasa dulu Terus kita Cobain sexy move Bisa lumayan cepat ya guys Jadi Sebenarnya ini rubiknya menurut saya harganya murah Cuman putarannya lumayan Jadi bisa dibilang bisa disamain juga kayak rubik Yongjun Guanlong Dan disini juga udah ada anti sticky design Jadi oke juga buat sebuah rubik murah yang gak terkenal merknya Ini lumayan oke Cuman feelnya emang agak sandy feel Agak kering gitu ya Ada gesekan-gesekan yang bisa dibilang gak smooth Tapi kalau putarannya itu ringan dan lancar Corner cutnya juga ini udah lumayan bisa corner cut Kalau di 45 derajat Ini bawaan pabriknya gak bisa Bisa di line to line Jadi ini ya Oke Untuk corner cut udah lumayan Reverse nya bisa sekitar Half piece kayaknya nih Ya half piece Itu agak dipaksa Untuk harga segini Menurut saya ini udah lumayan juga Dan mungkin nanti saya coba juga nih Saya mainin rubik ini bisa berapa detik Kalau fitur anti pop ini lumayan juga loh guys Ini anti popnya bagus Gak gampang copot Cuman piece nya Kalau disini kita lihat ada Caps nya ya Ada caps piece Jadi Kalau kalian gak ngerti Caps piece itu kayak Ini nih Ada penutup buat Di bagian piece nya Jadi piece di bagian edge ini bisa dicopot Gak masalah sih Cuman beda mekanisme aja Oke sekarang kita cobain Kita scramble rubik ini Dan kita akan solving Mungkin kecepatan saya juga gak akan maksimal Karena Kameranya saya taruh di depan Wajah saya Jadi Saya main rubiknya akan melihat ke kamera Bukan melihat langsung ke rubik Cuman disini udah saya siapin timer guys Kita cobain aja ya Enak apa gak nih Ketika kita mainin Oke Kita lihat-lihat dulu Oke Oke selamat menikmati wow untuk harga segini lumayan juga ya lumayan juga sih gak banyak nyangkut puterannya, enak corner cardnya emang gak semaksimal kayak rubik mo yumeilong tapi di harga ya di bawah 15 ribu sih ya ini udah oke banget untuk algoritma PLL Tperm itu enak terus apa lagi Jperm enak terus Hperm nya buat slicer Slicer nya lumayan cuman kadang lock up ini kalau udah ada kondisi kayak gini kalau kayak gini dia udah pasti lock up kalau misalnya rubik-rubik yang kelas menengah biasanya kan masih bisa misalnya kondisi kayak tadi gitu kita coba masih bisa slicer enggak oke masih bisa kalau disini gak bisa ya ya wajar lah harganya murah cuman ya untuk harga segini lumayan oke menurut saya kalian bisa tanya-tanya tentang produk ini kalau misalnya kalian kepo ini menurut saya rubik yang ya lumayan dibelinya worth it juga gak gak abal-abal gitu